Welcome back to my channel, review hotel, villa, camping, glamping, piknik dan kuliner hanya ada di Piknik Woy Channel, channelnya orang yang suka piknik dan kuliner Halo sahabat, kita sekarang sedang berada di kota Solo dan kita mau staycation di Loa Living Solo Baru Loa Living Solo Baru adalah hotel bin yang tiga yang menawarkan konsep seni apartemen dengan kamar-kamar yang luas dan fasilitas lengkap Loa Living beralamatkan di Jalan Mai Jensutoyo, Dusun 3, Modegondo, Jambatan Grogo, Sukoharjo lokasinya strategis berdekat dengan Mall Parkwon Solo dan dekat dengan pusat kota Desain bangunan yang modern ramah lingkungan mengusung gaya industrial yang stylish Terdapat berbagai pilihan kamar mulai dari 22 meter persegi sampai dengan 64 meter persegi Tonton videonya sampai akhir jangan lupa bantu kita dengan cara like, comment, share dan juga subscribe Juga nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Piknik Woy Channel Area parkirnya luas dan asri Terdapat beberapa tumbuhan rambat yang tertata rapi di sekitarnya Dari area parkir ini kita dapat melihat bangunan Mall Parkwon Yang jaraknya tidak jauh dari Loa Living Solo baru Kita hanya perlu berjalan kaki untuk sampai di Mall Parkwon Kebayangkan gak akan bosan staycation di Loa Living ini Karena selain staycation sobat juga dapat shopping di Mall Parkwon yang jaraknya tidak jauh Dan tentunya saya pastikan sobat tidak akan merasa bosan staycation di Loa Living ini Karena Loa Living menawarkan konsep semi apartemen yang membuat atau yang memberikan pengalaman baru staycation buat sobat sekalian Ini dia lobby hotel Loa Living Konsepnya semi outdoor Minimalis terdapat beberapa tulisan di dinding Lobbynya tidak terlalu luas disediakan Berapa bangku untuk duduk para tamu yang menunggu saat check-in maupun check-out Di samping resepsionis juga terdapat mini krantin yang menjual aneka makanan dan minuman Bagi para tamu yang membutuhkan Selanjutnya para tamu harus melewati pintu, akses menuju kamar, dan lift Dan karena kamar kita berada di lantai 2 Saat ini kita sedang menunggu lift yang akan membawa kita ke kamar Ipe kamar yang akan kita pilih adalah Deluxe with Double Harganya Rp. 500.000 per malam Tanpa sarapan Karena di Loa Living ini tidak ada restoran dan tidak menyediakan sarapan Dan inilah kamar kita, kamar 205 Langsung kita room tour Kamar yang memiliki konsep minimalis ini memiliki pemandangan kota Solo Di dalamnya terdapat meja dan bangku Juga kasur ukuran king size dengan 2 buah bantal dan nakas Disediakan Smart TV Dilengkapi dengan Netflix Dan juga terdapat rak atau lemari untuk menyimpan barang-barang tamu Kalau menurut kita sih Loa Living ini cocok untuk sobat yang mau long staycation di kota Solo Karena disini juga disediakan dapur yang lengkap dengan kitchen set Kompon floor table, teko listrik, gelas, air mineral, gula, teh, kopi, krimer Lap, wajan, panci, piring, mangkuk, si cuci piring, microwave, sendok, pisau, garpu Dan juga kulkas Meskipun tidak ada restoran di hotel ini dan tidak disediakan sarapan Kita dapat menyimpan atau memasak beberapa menu simple Dengan menggunakan perlengkapan yang telah tersedia di kamar Jangan khawatir juga karena lokasi Loa Living Strategis Kita dapat menemukan beberapa tempat makan atau tempat jajanan di sekitar hotel Meja dan bangku dapat kita fungsikan sebagai meja makan Dan di atas makas juga kita dapat melihat satu buah telepon dan satu buah remote TV Kita cek fungsi smart TV-nya Dan smart TV-nya berfungsi dengan baik Terdapat juga Netflix Jadi bisa mengusir kebosanan saat staycation dengan menonton TV atau film-film pilihan kita Di kamar ini juga ada meja rias, kursi, cermin yang cukup besar Dilengkapi dengan beberapa penerangan yang cukup Di meja ini juga terdapat satu buah tisu box Dan di bawah mejanya terdapat tempat sampah Dan ini lemarinya Lemari dengan pintu geser Di dalamnya terdapat beberapa hanger atau gantungan baju Dan dua buah slipper Ini dia kamar mandinya Di dalamnya ada wastafel, cermin yang cukup besar Dua buah gelas, tisu gulung dan kloset duduk Disediakan juga sikat gigi dan sabun batangan Disini juga disediakan dua buah handuk Di dalam kamar mandi disediakan keran Hand shower yang berfungsi dengan baik Sampo dan juga sabun Dan saat ini sudah berada di rooftop Dimana disini terdapat meeting room Ruangannya cukup besar Besi dan juga nyaman Di rooftop ini juga terdapat area balkon Dari sini kita dapat melihat pemandangan kota Solo Yang itu adalah Mo Pekuon Dan kita dapat menikmati pemandangan kota Solo Pada saat pagi, siang, malam, malam, hari Melalui rooftop ini Rooftop ini juga dilengkapi dengan embe Emergency exit dan smoking area Jadi buat sobat yang mungkin sedang meeting Ingin merokok Disini lihat tempatnya smoking area Oke sobat, sekian review Law Living Semoga video ini menginspirasi Dan berguna Bagi sobat yang sedang mencari tempat staycation di kota Solo Jangan lupa tonton video kita lainnya Piknik Wai Channel Sampai jumpa di video selanjutnya